Ini adalah video kekerasan seorang anak kepada ibunya yang viral di media sosial. Polisi kemudian mencokok Andi Prasetyo, pemuda 21 tahun, di rumahnya di Kedondong Kidul, Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, Andi tega menganyai ibu kandungnya hanya karena tidak diberi uang. Tindak kekerasan anak terhadap ibu kandungnya ini terungkap setelah sang kakak mengunggah aksi pelaku di media sosial. Pemuda pengangguran ini diketahui kerap berlaku kasar jika tidak diberi uang. Rusmini ibu pelaku memohon polisi membebaskan anaknya karena telah dimaafkan. Polisi kemudian meminta pelaku membuat surat pernyataan untuk menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya. Ironisnya, sepekan setelah kejadian, sang ibu mengembuskan nafas terakhirnya di RSUD Suwandi, Surabaya. Rusmini diketahui memiliki penyakit komplikasi paru-paru dan jantung yang sudah lama diidapnya. Jasa Terusmini kini telah beristirahat dengan tenang di pemakaman umum ngagel Surabaya. Terima kasih telah menonton!